Halo netizen yang Budi Ban, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu teman-teman ya Ketemu lagi dengan saya Imam Budi, pada video kali ini saya akan kembali membahas terkait dengan Kasus-kasus yang masih atau yang sedang viral ya akhir-akhir ini Ini kembali ada kasus yang sudah lama, setahun yang lalu terjadi Yaitu terkait dengan kasus kematian Dini Sera Afrianti Yang waktu itu dibunuh oleh Ronald Tanur Salah satu atau anak dari anggota DPR teman-teman Dulu pada kasus itu dia sudah dijadikan sebagai tersangka dan divonis 12 tahun penjara Tapi kenapa akhir-akhir ini ternyata hasil persidangan justru Ronald ini divonis bebas teman-teman Ini ada apa ya? Bahkan beberapa anggota DPR justru murka yang komisi 3 DPR RI ini Ingin mengawal terus kasus ini agar Ronald Tanur ini nanti benar-benar divonis penjara yang Sudah sejak awal dijadikan tersangka teman-teman Nah ini kenapa menjadi bebas ya? Kita simak videonya Ini ada postingan ya, sebuah berita Cuplikan berita yang diposting oleh salah satu anggota DPR RI teman-teman Ya, Ahmad Sahroni Kita simak videonya dulu teman-teman Kenapa akhirnya Ronald Tanur ini divonis bebas? Ya, karena tidak ada saksi yang sebut penyebab kematian dini teman-teman Tidak ada saksi Ya, padahal ada bukti video CCTV dan sebagainya ini kenapa tidak dipakai Ya, itu adalah salah satu dari dua pertimbangan hakim yang vonis bebas Ronald Tanur Ya, karena tidak ada saksi itu Oke, pertimbangan hakim lainnya ya Dini meninggal akibat alkohol yang ada di dalam lambungnya ya Bukan karena kekerasan fisik ini Pertimbangan hakimnya Padahal ya, jaksat itu sudah beberkan bukti bahwa luka di hati Di hati dini akibat dari benda tumpul Akibat dari benda tumpul Nah, ada pun hasil dari otak si dini di arah sudi itu Pemeriksaan luar utama itu adalah ada pemulai barang pembuluh darah di mata ya Gintik udangan di mata, keburuan di ujung jari dan buku Ya, pucat ujung jari dan sebagainya Ada luka lecet di deda ini untuk perusahaan luar ya Di lengan, di kaki ya, di atas tengkai dan sebagainya Luka mar di kepala, telinga leher, ya perut, kumbung dan sebagainya Kemudian ada pemeriksaan dalam Ini pembuluh darah di otak, khusus halus dan besar akibat mati lemas Kemudian lemar di bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul Ya, luka ropek di hati akibat kekerasan benda tumpul Kemudian ada pemeriksaan tambahannya Ini ada alkohol di lambung, di darah, pelibgaran pembuluh darah Ya, di hati besar, hati dan ginjal otak Kemudian, pendarah di tepat, pertukaran udara dan paru-paru Terkait funis bebas Ronald, kejar di Surabaya bakal kasasi Ya, ini kasus cukup menita perhatian publik teman-teman Ya, aneh karena dulu sudah dijadikan tersangka Ya, bahkan sudah ada bukti-bukti banyak Ada bukti CCTV, ada bukti video Ya, ada bukti-bukti hasil otopsi dan sebagainya Tapi tiba-tiba difonis bebas Ya, dan semua bukti-bukti itu banyak yang tidak terpakai teman-teman Karena tidak ada saksi langsung yang menyaksikan Ya, terus bukti visum, bukti video CCTV dan sebagainya Itu untuk apa gunanya? Kenapa tidak ada saksi? Dan saya der-der bahwa Ketiga, ketiga apa namanya Jaksa ini pernah meloloskan beberapa kasus korupsi yang sangat besar Dan akhirnya difonis bebas teman-teman Oke, itu dia teman-teman ya Dan ini komisi 3 DPR RI Ya, itu Ahmad Sahroni dan kawan-kawan di komisi 3 itu akan mengawal kasus ini sampai ke asasi Ya, sampai benar-benar kril dan Ronald Tanur ini akan kembali menjadi tersangka Dan kembali, apa namanya, benar-benar dihukum Sesuai dengan tindakannya terkait dengan pembunuhan teman-teman Ya, dan saya salut kepada salah satu anggota DPR RI juga Rikadiah Pitaloka yang berani bersuara Untuk mendapatkan keadilan terkait dengan kasus dini ini teman-teman Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Silahkan kasih pendapat di kolom komentar teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya